Pernyataan Lili Pali terbukti nyata, Persib ancaman terbesar Borneo Aussie. Borneo Aussie menjamu tamunya Persib Bandung dalam laga pekan ke-16 BRI Liga 1 musim ini di Stadion Segiri Samarinda. Mengingat Persib sedang dalam tren yang bagus, terbukti bisa mengancam Borneo Aussie yang kekinian nyaman di puncak kelas men sementara. Bintang Borneo Aussie Samarinda, Stefano Lili Pali sadar betul bahwa Persib Bandung benar-benar menjadi ancaman serius bagi timnya. Oleh karena itu, butuh kerja keras yang luar biasa menghadapi tim kesayangan bebotoh itu. Tak salah jika Stefano Lili Pali menyebut partai ini menjadi pertandingan berat bagi Borneo Aussie meski tampil di depan pendukung sendiri. Serangan yang dilancarkan para penyerang Maung Bandung benar-benar membuat lini pertahanan Borneo Aussie jatuh bangun. Transisi lini tengah Persib didukung dengan kecepatan para wingernya menjadi sebuah serangan yang mengerikan. Pertandingan ini berat bagi kami karena semua tahu bagaimana performa dari Persib Bandung saat ini. Mereka selalu menang di kandang dan tandang, jadi kami dipaksa harus kerja keras demi untuk mengalahkan mereka. Tambah mantan pemain Bali United itu. Lebih lanjut pemain yang agrab di Sabo Fano itu menyebut sebenarnya tren positif Persib sama dengan Borneo Aussie. Pesut etam juga dalam posisi penuh kepercayaan diri pasca meraih kemenangan beruntun. Apa yang terjadi di Persib juga kami alami, tetapi sekali lagi kami main di kandang dan itu harusnya dapat kami maksimalkan. Tegas pemain naturalisasi asal Belanda ini. Pesut etam julukan Borneo Aussie meladani permainan Persib Bandung di Staden Sigiri Samarinda pada Sabtu 21 Oktober malam. Laga pekan ke-16 di Liga 1 ini sekaligus menjadi pertandingan perdana buat kedua tim, usai jeda kompetisi lantaran agenda FIFA Matchday selama dua pekan. Pelatih Borneo Aussie, Peter Huistra mengakui setelah satu kekuatan terbesar Persib Bandung terletak pada ketajaman dua penyerangnya, yakni Davida Silva dan Ciro Alves. Namun Huistra mengaku butuh cara ekstra untuk meredam ketajaman dua pemain itu. Gendati memulai beri Liga 1 musim ini dengan terseok-seok setelah gagal memetik kemenangan di empat laga awal, Mong Bandung terbukti sudah mampu bangkit dan terus berada dalam tren positif. Pelatih asal Belanda itu pun menyerah di performa apik duet di lini serang Mong Bandung, Davida Silva dan Alves. Menurutnya, ketajaman dua pemain ini menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan Persib dalam menapaki tren peningkatan performa. Bagian terpenting adalah penyerang mereka, mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kata Huistra. Kewaspadaan pelatih berusia 56 tahun di cukup peralasan, dua penyerang Persib Bandung itu total telah menyebabkan 16 gol di pintas peri Liga 1 musim ini. Sementara Alves telah mencetak 6 gol, Dasilpa sudah mengoleksi 10 gol di 13 penampilan musim ini. Madinda beri standar permainan tinggi di squad Persib. Levi Madinda melihat hati Boboto hingga tak rela kehilangan sosok 31 tahun itu pergi di putaran kedua Liga 1 musim ini. Madinda memang merupakan pemain pinjaman Persib Bandung hingga Desember 2023 dari klub asal Malaysia Johor Darul Taksim atau CDT. Ia adalah solusi saat Tiron Delfino harus abserlaba karena cedera di awal musim. Kini Tiron Delfino telah kembali ke Persib Bandung menjalani latihan pemulihan, kebukaran dengan fisioterapi tim. Bagi Tiron, Madinda telah memberikan standar permainan yang tinggi di Persib. Andai ia kembak, maka dirinya harus berusaha mencapai standar tersebut bahkan melampauinya. Peran Madinda sendiri jelas didukung oleh rekan satu tim yang percaya dengan kemampuannya. Persib Bandung sendiri kini bertengger di peringkat ketiga kelas men, jelang menutup putaran pertama. Ya, Levi Madinda dan sebuah pemain sudah bermain dengan bagus, performa tim meningkat dan karena itu tim ada di posisi yang bagus di kelas men. Jadi Levi Madinda bermain dengan sangat bagus dan bisa membantu tim. Kata Tiron, Tiron sendiri belum mau membicarakan masa depannya di Persib Bandung. Karena ia masih punya kontrak, ia akan berusaha profesional pas kacidera untuk kembali fit memberikan pembuktian kepada pelatih. Jadi kita lihat nanti, saya belum mau bicara mengenai masa depan saya di sini. Terpenting bagi saya sekarang adalah kembali fit dan berada dalam kondisi bagus, berlatih bersama tim. Lalu kita lihat nanti bagaimana masa depan saya. Terang pemain asal Spanyol tersebut. Kesempatan terakhir Tiron buktikan kualitasnya. Kedatangan lagi Tiron D'Alpino setelah menghilang 4 bulan untuk memulihkan cedera di kampung halamannya di Spanyol menimbulkan dilema di tim Persib Bandung. Masalahnya kedatangan sang pemain membuat materi pemain asing menjadi gemuk, yakni 7 pemain yang berarti melebih regulasi. Selain itu, kontrak gelandang serang kelahiran Las Palmas de Gran Canaria, Spanyol 27 Januari 1991 ini baru akan berakhir pada 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun bagi aku belum bisa memberikan penilaian terhadap kualitas mantan pemain dokan Racha Sima Mazda Elsi tersebut. Dia baru tiba hari ini setelah perjalanan dari Eropa dan menjalani pemulihan di sana. Dia baru akan mulai berlatih sekitar pekan depan. Dan saat dia mulai berlatih, maka kita akan melihatnya. Ujar Bojan Hodak Pelatih Persib Bandung sendiri bagi aku akan memberikan penilaian objektif bagi sang pemain untuk bisa menjadi bagian dari skuadnya. Penilaian tersebut tergantung dari kemampuan sang pemain untuk bisa melalui tes yang diberikan. Untuk saat ini, menurutnya ia ingin memberikan kesempatan bagi tiran untuk dapat beradaptasi dengan kondisinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.